Ada orang mengatakan cantik itu tidak dieja kurus Di kaosnya ada pake hashtag Cantik itu ejaannya bukan K-U-R-U-S Cantik itu ejaannya bukan K-U-R-U-S Iya, mereka lupa cantik itu diejaannya juga bukan gemuk Oke Mereka lupa cantik itu diejaannya juga bukan gemuk Let's start dengan pertanyaan misteri sepanjang masa Kenapa ada orang yang makannya dikit tapi jadi gemuk Tapi ada orang yang makannya banyak dan dia tetap kurus That's the questions of life Oke, ada beberapa faktor sebenarnya yang mempengaruhi Pertama adalah orang-orang yang merasa makannya dikit Itu karena mereka biasanya menghitung makan inti Jadi sehari makan dua kali, satu kali Dan mereka merasa, oh mereka makannya dikit Yang mereka gak itu nyemil Minuman berwarna soda, gula Mereka gak ngitung itu Makannya dikit tapi minumnya adalah teh dalam kemasan yang gulanya banyak And that's, that's cow That's really is cow Karena minuman-minuman seperti itu Feel the fat Yang kedua adalah snack Snack yang mereka makan Kue, donut, ngemil, snack Tau gak Anda berapa besar kalori snack? So here, I have a snack I love this Bukan artinya Anda gak boleh makan ini Karena saya juga makan ini Tapi kalau Anda perhatikan baik-baik This is so tricky Here, look Kalorinya adalah 140 persajian Jadi Anda berpikir, oh kalorinya cuma 140 Tapi yang Anda lupa adalah Mereka juga menulis dalam satu kemasan Itu ada 4 sajian Artinya bukan 140 Artinya adalah 140 dikali dengan 4 And that's if you eat this Artinya adalah 560 kalori yang masuk ke dalam tubuh Anda Sekali Anda nyemil Saya olahraga Take look at di seberapa kalori yang terbuang Yeah, I've been working out for 32 minutes Jantung 1.32 Tapi kalorinya terbuang baru 63 Kilogalori Jadi saya olahraga seperti itu Belum mencukupi pembuangan kalori snack yang saya makan That's one reason kenapa orang yang makannya dikit Malah jadi gemuk Karena mereka gak ngitung nyemil Kedua Tapi kenapa Anda pernah melihat orang-orang yang suka nyemil Makannya mie instans Renak dimakan Tapi mereka tetap urus Wow, you're so lucky isn't it You're jealous isn't it Bastard you jealous Ada beberapa hal disini Yang satu adalah aktivitas Berapa banyak aktivitas yang mereka lakukan Berapa banyak aktivitas yang Anda lakukan Apakah Anda kalau naik ke lantai 3 Naik lift atau naik tangga That's count Aktivitas itu mempengaruhi Pembakaran metabolisme tubuh Anda Jadi metabolisme Anda Dengan metabolisme orang yang makannya banyak kurus ini Itu beda Metabolisme Anda jelek Metabolisme orang yang makannya banyak jadi kurus It's good You're not as good as that But why? Salah satunya adalah faktor usia Jadi kalau Anda sudah lebih dari 17 tahun Anda jangan berharap Kalau Anda makan banyak bisa tetap kurus No Karena setelah Anda 18 tahun Metabolisme Anda turun Like Drop that Dan aktivitas mereka juga lebih besar dibandingkan Anda Anda sudah lupa olahraga Sibuk kerja Gulia Your metabolism Drop that Dan itu artinya makan dikitpun Metabolismenya tidak terbakar And you getting fat Like Really Really fat Di luar itu semua Kalau seandainya Anda merasa Oh tapi saya sudah melakukan hidup saya dengan benar Tetapi kenapa saya tetap seperti ini Wah Hidup tidak adil Oke Kalau Anda merasakan hidup Anda ingin adil And maybe in the heaven you will get out Karena manusia diciptakan dengan tipe badan yang berbeda-beda Ada orang yang disebut dengan ektomorph Ektomorph itu adalah tipe badan Yang makannya banyak Tapi dia tetap kurus Kenapa? Karena sistem pembakaran mereka Secara bawaan sudah baik Life is not fair Tapi mereka juga tidak menyenangkan Karena kalau mereka mau besarin badan Mereka akan sulit Yang kedua Is endomorph Endomorph adalah tipe-tipe badan Yang kalau Anda makan dikit saja Anda jadi gemuk Yes Yes Makanya ada orang bilang bahwa Niat foto makanan di Instagram aja Gue jadi gemuk Because you're endomorph Or because you're lazy Either way Endomorph ini Makannya dikit Teratur Mereka tetap gemuk Kenapa? Karena metabolisme mereka jelek Yang ketiga adalah Mesomorph Mesomorph adalah orang-orang Dengan tipe badan yang atletis Jadi mereka makan dikit Mereka makan banyak Tapi tipe badannya bagus Ini biasanya Pada orang-orang terkulit hitam Itu biasanya badan mereka Selalu atletis That mesomorph So they are so lucky But 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 Hal itu semua Bisa dirubah Genetic can be changed Tidak ada yang namanya Genetic cannot be changed When you work hard Talent can be beat By hard work When talent Don't do hard work Jadi genetic bisa dirubah Ketika anda berusaha Kibandingkan orang-orang yang punya Genetic bagus Tapi mereka tidak berusaha So Don't worry Because we can beat that Kalau tadi kita bicara Tentang orang-orang terkulit hitam Kenapa mereka Badannya bisa bagus Dan kenapa mereka bisa Mesomorph Well Here is a thing There is a history Di jaman dulu Mereka itu Nenek moyangnya Hidup sebagai slave Mereka itu Dikenco Kerja luar biasa Dan hal tersebut Menjadi sebuah metabolisme Yang luar biasa Bagi mereka Dan itu diturunkan Turun-temurun Artinya That can be changed Little secret I am endomorph Saya itu termasuk endomorph Karena saya Pernah periksa di lab Artinya Saya makan dikit saja Saya tetap gemuk Metabolisme itu Lucu sistemnya Semakin Anda Olahraga Semakin Anda Membentuk otot Anda Semakin Anda Banyak kegiatan Maka tubuh Anda Semakin Membutuhkan Kalori Untuk dibakar Kalau Anda melakukan Itu menjadi Sebuah kebiasaan Dan otot Anda Menjadi semakin Besar Artinya Anda Merubah Sistem Metabolisme Anda Memang tidak cepat But it can It's not fast But it can Semua hal yang baik Itu tidak cepat Jadi kalau Anda Mau cepat-cepat You know what Two operations Liposuction Dan sebagainya Ivan Gunawan Pernah liposuction Tahu Cari beritanya And then what After that After that He gets fat Again Useless So Olahraga Bentuk otot Anda Banyak cewek-cewek Berpikir bahwa Oh kalau gue berotot Gue jelek Anda gak akan berotot Anda gak punya hormon testosteron Badan Anda akan menjadi bagus Sebenarnya Building the muscle Rubah Metabolisme Anda Rubah Genetik yang sudah Diberikan pada diri Anda And you can change that You can change that Except You are Fucking Lazy Yes, I'm angry What? You don't like it? Well, if you like it Subscribe, like, and comment If you don't like it Get out from here Because I'm telling you the truth Did I just say subscribe Like, and comment? Oh my god Did I? I'm angry I have I have I I る I I